Yisaya 36, ayat yang pertama saja. Yisaya 36, ayat yang pertama saja. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkiah, Majulah Sanherib Raja Asyur, Menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, Lalu merebutnya. Nah, saudara, kita perhatikan akan firman daripada Tuhan ini, Karena kerap kali kita ini jadi anak-anak Tuhan, Tidak ngerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita kerap kali merasa sudah berbakti. Baca Alkitab sudah, berdoa sudah, berbakti sudah, Setia dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan tahun ke tahun, Tapi kok ngalami musibah? Kita ngalami perkara-perkara yang tidak enak. Lalu kalau saudara ngalami gitu bagaimana? Lain perkara kalau memang saudara salah berbuat dosa, Atau kurang setia, mundur, lalu ngalami musibah. Nah, orang lain bilang apa? Itu logis, betul gak? Karena meninggalkan Tuhan, ngalami musibah. Tapi kalau setia ngalami musibah, bagaimana pandangan saudara? Nah, maka dari itu, kenapa Alkitab berkata, Ucapkan syukur dalam segala perkara. Kita belajar sore hari ini. Apa yang terjadi dengan Hizkiah setelah selama 14 tahun dia memerintah? Apa yang dilakukan? Mengapa kubu-kubu Yerusalem, Kota-kota di sekitar Yerusalem direbut oleh Raja Asyur Sanherib ini? Apakah dia kurang setia? Apakah dia kurang taat dan benar di hadapan hadirat Allah? Nah, kita pelajari saudara. Lalu kita akan melihat apa rencana Allah dengan segala perkara ini. Dan saudara harus belajar. Kita lihat di dalam dua tawarih. Fatsal yang ke-31. Apa yang dilakukan oleh Hizkiah selama 14 tahun? Supaya saudara ini belajar. Makanya saya selalu katakan, baca Alkitab. Sebab kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara tidak dapat menjadi pelaku firman. Dari ngalami musibah-musibah-musibah saudara akan rasanya apa? Nggak kuat Tuhan, akhirnya ngomel. Maka dari itu, baca. Belajar. Di dalam dua tawarih fasal 31, ayat 20 dan 21. Coba perhatiin. Demikianlah perbuatan Hizkiah di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Tuhan Allah. Dan untuk pelaksanaan taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara perhatikan ayat ini. Ini dilakukan Hizkiah tidak setahun dua tahun. Empat belas tahun. Tahunnya bagaimana? Dua tawarih 32 ayat pertama. Ini perhatikan. Ini sambungannya. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkiah itu, datanglah Sanheret, Raja Asyur, menyerbu Yehuda, ia mengepung kota-kota berkubuh, dan berniat merebutnya. Jadi, empat belas tahun Hizkiah setia enggak? Berhasil enggak? Lalu datang malapetakandap. Dimana salahnya? Loh. Nah, kira-kira saudara setia sudah berapa tahun? Lalu terjadi musibah, sudah ngomel. Hizkiah empat belas tahun. Loh. Sudah setia empat belas tahun? Lalu menikmati mujijat dan kuasa Allah. Sehingga di sini dikatakan, sehingga segala usahanya berhasil. Tapi mengapa sekarang musibah itu datang, dan kota-kota berkubuh, Yiru Anudi Yehuda direbut? Kira-kira kalau kota-kota berkubuh, dari Yehuda direbut, kehilangan apa? Harta bendanya digerogoti enggak? Hah? Orang-orangnya dibunuh enggak? Lalu kekuasaannya direbut enggak? Mulai digerogoti jadi kecil. Tidak tahu. Kekuasaan, harga diri, orang-orangnya, pengikut-pengikutnya, harta bendanya, semuanya mulai digerogoti, dibikin habis. Saudara, kita harus belajar. Supaya kehidupan kekristenan saudara itu tidak tergoyahkan. Makanya saya selalu katakan apa? Jadi orang kristian itu harusnya rilek. Betul enggak? Hah? Rilek toh? Kenapa? Kita sudah tahu. Alkitab sudah mengajar. Pusing amat. Betul enggak? Mongdia itu sutradaranya. Nah dia mau mbujungkir baliknya enggak apa-apa toh. Mongdian yang mau. Mongkita pelaku. Yang penting apa? Lakukan bagianmu. Itu yang Allah senang. Jangan ngomel, jangan menilai Allah, jangan ngukur Allah, jangan mata si kuasa Allah. Allah kalau mau melakukan segala perkara itu, pasti Allah itu punya rencana yang baik. Betul enggak? Hah? Amin. Lata amin harusnya? Mesem enggak? Loh? Betul enggak? Tapi kamu ngomel apa mesem? Nah ini masalahnya. Ngomel, kenapa? Belum ngerti yuk. Betul enggak? Makanya baca. Alkitab, terus. Nanti kamu ngerti. Saya terus terang, saudara. Enggak pernah ngomel. Kenapa? Saya sudah tahu. Nanti kalau saya ngalami apa-apa, musiblah. Saya bilang, Tuhan, pasti kamu punya rencana yang baik ini. Sebabnya apa? Alkitab mengajar gitu. Engkau itu luar biasa. Allah itu. Memang engkau itu kadang-kadang humor. Kadang-kadang galak. Kadang-kadang lucu. Tuhan itu aneh-aneh. Tidak aneh kan. Dan bukan Tuhan. Wong, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang diberikan Tuhan. Kamu sudah tahu gitu kok pusing amat. Lihat dong? Loh, betul enggak? Sebetulnya orang Kristen itu gampang enggak? Gampang. Kalau kamu bikin gampang, kamu bikin susah kok. Jadinya susah. Oh, kamu punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau saya mengatakan begini, jangan saudara kira, saya enggak ngalami apa-apa. Siapa bilang? Ngalami. Pulang dari retreat di Selat Bintana. Apa terjadi saudara? Judulnya tahan uji. Saya pulang bilang, Tuhan, tahun ini berarti aku harus tahan uji. Ya. Waduh. Lalu saya sama istri, anak-anak bilang, siap-siap, tahan uji. Karena kalau Tuhan bilang begitu, pasti seks. Ya dong? Waktu pulang, retreat sudah dikuatkan, pulang sampai di rumah. Apa terjadi saudara? Baru satu hari, meja makan saya, yang kacanya tebelis, 10 mili, saya sedang di atas istirahat, rame. Oh, yang pihak, apa? Turun ke bawah. Hah? Kacanya, harganya ratusan ribu, sengebar semua. Saya bilang, kenapa? Pecah, Pak. Kenapa? Diangkat miring, ngeleret, seperti didorong, Pak. Kira-kira, ini, pikiran di sini, darah turun, Pak. Ini mau keluar, Pak. Loh, kalau ini enggak bergerak, itu orang mati. Betul, saya juga mulai, mau marah. Tapi dari sini keluar, tahan uji. Wah, ketemu di tengah-tengah sini. Ini turun, ini naik. Tahan uji. Aku mesem. Jadi enggak jadi marah, yang keluar apa? Lain kali hati-hati ya. Iya, Pak. Tahu enggak kalau harganya mahal? Iya, Pak. Ya sudah, ya sudah. Lalu saya naik ke atas. Ketemu istri saya. Nah, istri saya juga tanya, apa yang? Kaca, meja makan, pecah. Lalu istri saya juga mulai turun. Hah? Lalu anak saya dengar, dia bilang, tahan uji. Lalu istri saya juga mesem. Oh, ya sudah. 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 Sudah cukup, Sudah. Belong. Besoknya saya pergi. Pergi apa? Makan. Sama anak-anak, sama istri saya. Makan. Sore-sore, jam setengah delapan pulang. Ini asep apa? Rumah saya penuh asep. Kebakaran. Yang kebakaran apa? Setrika di tingkat tiga, lupa ngambil. Sampai ala setrika ini jeblong-blong kembandun. Setrika ini. Jadi, ini ala setrika ini, kayu ini sama seponnya sama semua itu jeblong kebakaran. Ini kabel gundal gandul di setrika ini. Tidak kebakar. Sampai seluruh. Bau. Kebakaran. Saya bilang, Kenapa? Maka, Pak. Sutri konek. Oh, sudah kebakaran. Iya, Pak. Aku ya heran. Loh kok heran? Loh, kamu yang harus hati-hati, tak marahi kok malah heran? Heran. Kok bisa gundalkan dulu? Lalu anak-anak pulang, puji, Tuhan. Tahan uji. Udah. Udah itu. Pikir saya, aduh, Tuhan, apalagi? Harus tahan uji, itu, Tuhan. Besoknya, saudara tahu, anak-anak latihan musik, anak saya nganter. Yang rumahnya cuma 2 kilo. Sejam gak balik. Istri saya bilang, ini ada apa nih, Denny? Kok 2 jam gak balik ini? Satu jam gak balik. Ini ada apa-apa ini? Bel berbunyi. Pak, oh, kenapa? Kenapa di mana? Itu di situ, Pak. Mobilnya tarik dong, Pak. Tabrakan. Oh, mobil kijang, baru gres, plate merah, baru 14 hari. Ambiar. Habis 1,5 juta. Lola, kamu ada apa? Gak 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 apa-apa. Aku beresok. Tahan uji. Aku bilang, oh iya, ya sudah gak apa-apa. Dada yang luka. Gak gak apa-apa. Tahan uji, kok. Ya sudah gak apa-apa. Angsel barangnya. Tarik, pulang. Cukup sudah. Belon. 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 Saya bilang, apa lagi, Tuhan? Tuhan, dihitung-hitung kok sudah teo-teo nanti. Apa terjadi, saudara? istri saya itu punya kolam di depan rumah. Isinya itu ikan emas dari kecil-kecil sekarang sudah sekilunan. 20 sampai 30 kilo. Tiap pagi, saya itu paling senang sama istri saya lihat dari atas rupiok, rupiok. Rame ini kayak gitu. Hari itu, loh kok sepi? Sepi? Bukan mati. diangkut orang. Kok sepi? Lalu pembantu saya bilang, maaf pak, kemarin pak bersihin, embernya dikelupaan ngambil, seroknya ya di luar. Jadi orangnya pas ngambilnya sama nyerok pak. Pas tuh. Lalu istri saya dari dalam bilang, tahan uji. Lalu istri saya doa Tuhan, apa lagi? nanti malam orangnya itu ngambil lagi. Jadi lebih baik ambili goreng saja buat dimakan kan enak. Ah, istri saya bilang sama pembantunya, ambili ikannya, goreng, makan. Pembantunya bilang, jangan dong bu, sudah dipiara dari kecilnya gede-gede. Nanti malam orangnya jatuh lagi. Masa? Ya gak mungkin bu, sudah sekali sudah ngambil ketagian. Di depan kolam itu ada kamar, kamar, satu kamar, hamba Tuhan tidur di situ. Saya bilang, namanya Tarawan obatnya. Wan, nanti malam kalau denger apa-apa, kamu teriak saja. Hei, nanti kan orang lari. Iya, Pak. Kamu tahu gak tadi malam ikannya digotong itu? Ya, saya tadi malam denger, Pak, kreca-kreca-kreca-kreca. Tapi tak pikir, ada apa ini kucing. Kamu tahu gak diangkuti tapi itu berapa puluh kilo itu? Oh, iya, iya. Oke, Pak. Saudara tahu, jam setengah tiga, dia denger. Ada orang masuk dan ngubik-ngubik kan tinggal cuma berapa biji kan ngambil kan susah, tak anu ubiok-ubik kan. Dia bangun, orang buah yang tidur di situ bangun, ngintip. Oh, iya. Satu jam cuma lihat. Setelah satu jam baru sadar. Loh, ya kok dijipik? Hei, angkut semua. Lah, ya memang sudah habis, toh. Lah, orangnya lari diangkut-angkut habis. Besok, saya dateng. Loh, hilang tenana, tinggal dua biji. Lebih sepi lagi. Kalau bilang, Wan, tadi malam kamu denger, tak? Dengar, Pak. Tapi kok sadari setelah satu jam? Kamu ini, Wan, malam kamu denger. Terus apa lah? Terus kamu sudah denger satu jam, terus kamu ngomong apa? Angkut semua. Lah, ya diangkut teman-teman lah, semua. Kamu ini, kamu ya harus tinggal di tempat. Gitu. Kok malah disuruh ngangkut semua lah ya? Abis, serah, anak kamu denger. Abis itu saya berdoa, Tuhan, apalagi? Selesai. Sudah tak tahu? Selesai. Tuhan bilang, puji Tuhan. Terima kasih, Bapakku. Tuhan uji. Sudah tak tahu? Apa yang telah terjadi dengan Hizkiah? Dia 14 tahun demikian, senang anu hebat, luar biasa. Musibah datang. Apa rencana Allah? Dimana? Letak kesalahanku. Belajar seperti Hizkiah. Pada waktu serangan-serangan datang itu, mereka mengejek-ngejek Hizkiah. Mana Allahmu? Mana Allahmu? Yang menolong kamu, yang kamu andalkan. Apa yang dilakukan? Kalau saudara diajek gitu, saudara jengkel, marah enggak? Eh? Marah enggak? Tidak boleh. Tutup mulut, diam. Apa yang dilakukan oleh Hizkiah? Baca. Di dalam Yisaya, Fatsal 36 itu, ayat yang ke-20 dan 21. Yisaya 36, ayat 20 dan 21. Siapakah di antara semua ala negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah katapun, sebab ada perengkah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Saudara tahu, ini rahasia keberhasilan Hizkiah. di dalam mengegetik tantangan dan ecean. Tutup. Mulut. Bisa enggak? Susah, Pak. Betul enggak? Kalau suruh langsung keluar gam, bang. Tapi diam diri. Sulit. Dan itu rahasia kemenangan Hizkiah. Diam diri. Dan pada waktu dia tidak menjawab dan mendapatkan surat, surat ini dibawa di hadapan hadirat Allah. Kalau saya ngalami, saudara, kalau saya terima telegram, saya berkata, Tuhan, baca. Hizkiah melakukan. Ini Alkitabiah. Coba baca. Di dalam Yisayah Fatsal 37. Yang saya ajarkan, ini Alkitabiah. Kalau saudara tidak berani melakukan saudara salah. Rugi. Yisayah 37. Ayat 14. Dan 15. Dan 16. Hizkiah menerima surat itu dari tangan para utusan. Lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Surat ini apa Tuhan? Tidak tahu. Tahu. Tapi kenapa kok harus perlu bilang, ini Tuhan surat. Lalu apa? Doa Hizkiah. Hizkiah berdoa di hadapan Tuhan katanya. Ya Tuhan semesta alam ala Israel yang bertata di atas kerupian. Hanya engkau sendirilah ala segala kerajaan di bumi. Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu. Ya Tuhan. Dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan. Dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan sanerit yang telah dikirimkannya untuk menjelah ala yang hidup. Saudara tahu. Kau harus percaya bahwa kau berhadapan dengan ala mu. Dan kau harus yakin bahwa dia dengar. Dan kalau perlu Tuhan baca. Nah. Kamu tidak berani dong. Karena tidak kenal ala mu. Karena pikir mu ala mu itu jauh sana sih. Saudara kurang. Apa? Menjadikan jilmakan roh itu menjadi suatu kenyataan. Firman. Menjadi satu fakta. Hizqiyah dia cium. Dia pencangkan di hadapan hadirat Allah. Dan apa yang tindakan Hizqiyah selanjutnya? Tunggu jawaban Allah. Lalu Allah berfirman apa? Lihat. Kita perhatikan di dalam. Hizqiyah 37 ini. Ayat yang ke 30. Mulai ayat 30. Sampai 35. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Hai Hizqiyah. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga. Menaburlah kamu menuai. Membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput diantara kaum Yehuda. Yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah. Dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini. Dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai. Dan tidak akan menimbun tanah. Menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang. Ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tunggu sampai jawaban Tuhan dah. Setelah datang baru. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Ucapkan syukur. Langkah-langkah ini saudara perhatikan. Dan apa terjadi? Ayat 36. Keluarlah malekat Tuhan lalu dibunuhnya lah. 185 ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya. Bangkai orang-orang mati. Saudara tahu? Yang perang Allah atau kamu sendiri? Hah? Kamu perlu perang tidak? Tidak. Perlu dalam roh. Tapi secara daging kamu perlu. Diam menantikan Allah yang bertindak untuk kamu. Tapi kamu kerap kali tidak berani. Kepengennya bantu? Tuhan. Tuhan. Ini tidak cepat. Cepat kamu atau cepat Tuhan? Semalam 185. 185. Enak mana? Enak Tuhan yang perang atau enak kamu? Ah iyalah. Kamu cuma nunggu saja kok susah sih? Kenapa? Habis pak. Nunggu itu paling berat. Betul. Kalau suruh nunggu dokternya. Kesat. 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 Kenapa saudara tidak belajar? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menantikan Allah. Berfirman. Kalau sudah Allah berfirman. Ucapkan syukur. Dia akan bertindak. Dia tidak pernah terlambat. Luar biasa Allah. Maka dari itu saudara. Lalu apa? Kalau sudah begitu. Apa yang didapatkan oleh Hizkiah? Apa yang didapat? Dalam dua tawarih 32. Perhatiin. Ayat 20. Sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi oleh karena itu. Raja Hizkiah dan Nabi Yisaya bin Amos. Berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim melekatnya. Melenyapkan semua pahlawan yang gagah persasa. Pemuka dan panglima yang ada di perkembangan Raja Asyur. Sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan oleh pedang. Oleh anak-anak kandungnya sendiri. Ketika ia memasuki rumah Allahnya. Perhatikan ayat yang ke-22 dan ke-23. Apa yang akibat daripada kemenangan Hizkiah ini. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkiah. Dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur. Dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan. Dan barang-barang berharga untuk Hizkiah. Dan Raja Yudha itu. Dan sejak itu ia diakungkan oleh semua bangsa. Luar biasa. Karya Allah. Iya tak? Nah. Sekarang saya tanya. Bayari Hizkiah itu murah atau mahal? Murah. Karena apa? Habis itu ditingkatkan lagi semua bangsa memuliakan dia, mengagungkan dia. Kota-kotanya berkubu kembali lagi enggak? Hartanya tambah-tambah enggak? Keagungannya dia tambah enggak? Mengapa? Karena dia setia kepada Allahnya. Dan dia berharap kepada Allah yang saja. Dan tidak kepada manusia. Ngerti? Nah sekarang saya tanya. Mengapa Hizkiah setelah 14 tahun dia setia? Kok perkara itu diizinkan terjadi? Apa maksudnya Tuhan? Hah? Apa maksudnya Tuhan? Mau meningkatkan kekayaan, keagungan, kebesaran Hizkiah. Saudara mau enggak ditingkatkan? Hah? Mau? Bayar. Loh bayarnya mau enggak? Diam. Ditingkatkan mau. Bayarin, enggak. Mau enggak ngalami kesukaran demi kesukaran dulu? Jangan Tuhan. Enggak bisa. Ini saudara maunya apa? Tuhan, kau kan maha kuasa. Enggak usah ujian. Naik terus. Anaknya enggak ada yang mau belajar. Iya dong? Enggak ada anak-anak sekolah yang. Anak-anak sekolah coba tanyain. Nak, kamu sekolah kepengen yang apa? Yang enggak usah ujian naik terus. Iya dong? Pasti dong anak sekolah begitu semua dong. Tahu-tahu jadi sarjana. Sarjana apa itu? Nah itu anak-anak Tuhan tuh maunya gitu. Naik sendiri gitu loh Tuhan. Enggak usah ujian. Itu. Itu anak apa? Anak manja. Perlunya apa? Dikebleki. Maka dari itu saudara. Kamu harus belajar. Supaya kehidupan kekristenan kita ini naik. Naik terus. Naik terus. Naik terus. Naik terus. Naik terus. Tapi untuk itu harus menghadapi. Ujian. Siap? Duh. Kok takut? Makanya kamu sekarang tahu enggak kekristenanmu Kristen apa? Kristen manja itu. Perlu ditebuki itu jadul. Jangan. Itu. Tapi kalau engkau menjadi pelaku firman. Belajar dari firman engkau luar biasa. Saya barusan ngalami saudara. Apa yang saya ngalami? Saya barusan dari Solo. Dari. Mau ke sini nih ke Solo. Selama lima hari. Nah. Saya pada waktu di Solo. Saya itu berdoa. Karena apa? Karena anak saya perempuan yang di Belanda. Itu sedang ujian akhir. Kalau dia arsitek. Ujian akhir itu kan buat market. Buat segala macam. Skripsi buat segala macam. Itu kan butuh duit. Nah. Pada waktu itu. Saya. Tanya uangnya. Tinggal berapa? Tinggal seribu lima ratus. Tapi masih cukup kok Pak. Tapi ini Bapak. Mikir. Pernah jadi sarjana. Wah. Dia ini kan mau ujian akhir. Kalau ujian akhir kan butuh duit banyak. Saya bilang. Ah Tuhan. Ini di Solo. Tuhan. Nanti pulang dari Solo. Aku mau kirimi dia. Paling enggak mesti seribu lagi. Tuhan. Sebab buat kalau keluar apa-apa. Seribu itu berarti satu juta. Terus. Saya baru. Enggak ngomong sama orang. Cuma ngomong sendiri. Sama Tuhan. Apa terjadi saudara? Tuhan. Biar buat anakmu itu menyenangkan hatimu. Dan buat aku. Melakukan kehendakmu. Sesuai dengan rencanamu. Pelayanan di Solo. Nah. Kan. Kota. Berkat-berkat masuk. Saya lihat. Wah. Saya tahu ini. Saya sudah tahu. Enggak akan mencapai. Enggak akan bisa nyukupi. Itu enggak bisa. Tapi saya bilang apa? Tuhan. Aku ngucap syukur. Yang penting aku melakukan bagianku. Engkau melakukan bagianmu. Apa terjadi saudara? Allah itu luar biasa. Ada orang Indonesia. Pergi. Tur. Anu bukan tur. Urusan dagang dari. Paris. Amsterdam. Los Angeles. Dia di Paris. Dia hatinya itu diketok Tuhan luar biasa. Di Paris ternyata. Ini yang cerita tadi baruhan istrinya. Dia bilang gini. Tuhan. Ini ada apa? Ada apa? Dengan anaknya Yusak ini ada apa? Dengan Yusak ini ada apa? Kok aku mau ketok terus ini? Terus dia ini lupa ingatkan. Anak Yusak namanya salah apa sih? Oh ya. In-in gitu loh. I-in, i-in, i-in gitu. Langsung saudara tahu. Dia langsung hubungi orang Indonesia yang di Amsterdam. Karena dia kenal. Dia telepon dulu ke rumah. Ke Jakarta. Kamu cari, sama istrinya. Cari telepon orang namanya ini di Amsterdam. Oh ya. Teleponnya nomor segini. Kenapa? Aku ini mau nyari itu. Anak Yusak. Da Belanda. Lah kok kenapa gak telepon dari sini? Gak usah. Langsung saja. Langsung dia ini kalau dari Tuhan mesti beres. Dia langsung telepon orang Indonesia itu. Aku carikan anak Yusak namanya I-in. Sekolahnya di Delaf. Itu tak. Alamatnya mana? Teleponnya nomor berapa? Tolong carikan. Selesai. Dia sampai ke Amsterdam apa terjadi saudara? Orang itu sudah tanya-tanya ke Delaf orang Indonesia. Langsung tahu. Oh anaknya Om Yusak. Namanya I-in. Namanya Indriati. Telepon nomor segini. Langsung dapet. Dari hotel. Dia mau terbang ke LA. Dia telepon. I-in. Oh ya Om. Saya mau ke sekolah. Persis I-in mau berangkat sekolah. Telepon berdering. Bisa mampir gak? Sebentar. Gak bisa Om. Maaf. Aku sekolah ini ngejar waktu. Kamu bisa gak? Mampir ke tempat Om. Nanti pulang dari sekolah. Oh ya bisa Om. Ke Amsterdam ngambil apa? Ambil. Berkat. Kamu ini dibiayai apa selama sekolah? Kan kamu sudah menikah. Tetap papah yang membiayai. Hmm. Pantesan. Aku Om mau berangkat ini ke LA. Aku mau tinggal di hotel. Pesan buat kamu. Kamu ambil. Berkat Tuhan di sini. Oke Om. Terima kasih. Berangkat ke sekolah. Pulang ke sekolah. Pergi ke hotel. Ada pesanan gak? Dari Pak ini. Untuk ngambil ini. Oh ada. Namamu siapa ini? Hano Identitas ini. Kelap. Diambil. Kelap. Bawa pulang. Apa saudara? Dia terima 2 ribu US dolar. Bayangin. Berarti 4 ribu Holden. Berarti 4 juta. Lalu dia telepon. Papa. Gak usah kirim duit. Tuhan sudah kirim dewek. Papa. Cari orang namanya Om ini. Terima kasih dong Pak. Tuhan yang menggerakkan hatinya. Yang penting nyenangkan hatinya tuh. Betul gak? Dia sanggup gak merintah orang? Hah? Kok pusing kamu? Kok khawatir kamu? Kok bingung kamu? Kenapa? Kurang per. Saya. Jadi gak usah bengok-bengok. Gak usah bilang. Aku butuh. Aku butuh. Iman bisik-bisik. Allah tahu segala keperluanmu. Dia jamin. Dia sediakan. Segala-galanya sudah diatur oleh dia. Maka dari itu. Percaya. Belajar firman Tuhan. Duduk diam di bawah kaki dia. Allah sanggup lakukan segala perkara. Saya pulang. Istri saya bilang. Sudah beres semuanya. Aku bilang. Amin. Allah. Aku cuma mau ngirim. Cuma seribu. Dia dapetnya kok empat ribu. Wah. Anak itu nyenang kehatinnya Tuhan. Dapet empat kali lipat. Pasti dia ini beres sama Tuhan. Betul lah. Kalau udah beres. Kepok. Dikurangi atau ditambah? Kurangi. Kalau beres. Bonus. Hidup kekristenan. Ningkat terus. Karena Allah yang maha kuasa. Sanggup lakukan segala perkara. Dia apa? Dia sekolah. Dia kerja apa? Melayani Yesus. Allah sanggup mengirim berkat buat dia. Tidak sejuta. Empat juta sekaligus. Jangan takut. Jangan khawatir. Allah sanggup lakukan segala perkara. Orang gak kenal. Orang gak tahu. Allah sanggup membuka jalan. Memberitahukan. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dan tahu segala perkara. Amin. Bayar. Berani. Nah sekarang manggut-manggut. Makanya saudara. Setia. Sampai akhir. Ucapkan syukur. Dalam segala perkara. Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.